Unri Valet Medicine God Season 294, Lonceng Fajar Senjadrum Aku tidak menyangka kali ini, sebenarnya Junior Apprentice Sister Cloud Neon yang memimpin tim secara pribadi. Sebelum semua orang mendarat, seorang pria muda yang jauh dari tampan maju ke depan untuk menyapa, melakukan yang terbaik untuk menyenangkan dan merayu. Ye Yuan tidak bisa menahan untuk tidak memutar matanya. Apakah Anda tidak tahu seperti apa penampilan Anda? Benar saja, ekspresi Cloud Mount tampaknya berubah beberapa derajat lebih dingin saat dia berkata dengan dingin, Saudara Sanyang, waktunya sempit. Karena semua orang ada di sini, mari kita mulai sekarang juga. Kambing Gunung 1 Uh, nama ini cukup bagus, cocok dengan orangnya. Bukankah orang ini terlihat seperti kambing gunung? Ketika Mountain Goat melihat bahwa Cloud Neon memiliki sikap menjaga jarak ribuan mil, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan agak canggung, haha, apa yang dikatakan Junior Apprentice Sister Cloud Neon benar. Lalu, mari kita mulai. Yang lain juga tertawa diam-diam di dalam hati mereka. Hanya saja kambing gunung ini adalah kekuatan utama asal dari wilayah Jiwa Tengah. Kekuatannya hampir setara dengan Cloud Neon. Secara alami tidak ada orang yang berani tertawa. Orang-orang yang memimpin tim dari tiga wilayah lainnya semuanya berasal dari kekuatan besar juga, maju ke depan untuk menyapa satu demi satu. Seseorang juga dapat mengetahui dari sikap mereka bahwa status Cloud Neon di domain jiwa yang tidak dapat dihancurkan sangat tinggi. Ye Yuan melirik sekilas dan menemukan bahwa lima wilayah besar ditambahkan, fisik jiwa sudo abadi sebenarnya memiliki hampir 200 orang. Dengan ini, semuanya menjadi jelas. Itu benar-benar tidak berharga. Mountain Goat memimpin semua orang dan tiba di bawah pagoda berlapis kaca. Pagoda berlapis kaca ini memiliki total tujuh lantai, masing-masing tingkat dengan warna yang berbeda. Pagoda tujuh warna ini adalah harta surgawi yang kacau. Saat itu, progenitor imperisable menciptakannya untuk mencari fisik imperisable kedua. Sangat disayangkan bahwa tidak ada yang bisa menjadi hegemon kedua yang tidak dapat dihancurkan. Pagoda tujuh warna belum dibuka selama seratus ribu tahun. Kali ini, hegemon imperisable tiba-tiba memiliki dorongan untuk menerima seorang murid. Kalian semua juga dianggap orang yang diberkati, kata kambing gunung. Mendengar ini, banyak orang sangat bersemangat. Seolah-olah murid progenitor imperisable telah diputuskan untuk menjadi mereka. Namun, Ye Yuan juga melihat seorang pemuda berjubah ungu di tim wilayah jiwa tengah yang ekspresinya sangat tenang. Ye Yuan mengerti di dalam hatinya bahwa orang ini mungkin sudah tahu tentang leluhur yang tidak dapat dihancurkan. Progenitor imperisable meninggalkan jejak asal Sol Dao di dalam. Yang harus Anda lakukan adalah menemukannya dan menyatu dengan jejak asal ini. Selama seseorang menyatu dengan asalnya, mereka akan bisa menjadi murid progenitor imperisable. Dipahami, kambing gunung melanjutkan. Asal sekering, bukankah itu berarti aku akan menjadi pembangkit tenaga listrik asal di Kaisar Cloudhaven? Asal usul leluhur yang tidak dapat dihancurkan. Ini adalah kesempatan besar. Asal Sol Dao ini adalah milikku. Tidak ada yang diizinkan untuk merebut dariku. Petik 2 Begitu mereka mendengar ini, semua fisik pseudo imperisable menjadi gila. Peluang besar semacam ini terlalu menggoda bagi mereka. Ye Yuan tidak bisa menahan untuk tidak memutar matanya. Orang-orang ini juga terlalu naif, kan? Jika kekuatan asal ini begitu mudah untuk menyatu, apakah pagoda tujuh warna masih ada di sini dengan baik-baik saja? Selesai berkata, kambing gunung memandang ke arah pemuda berjubah ungu dan berkata dengan penuh arti, Wang Kian, leluhur imperisable telah menaruh harapan besar padamu. Memasuki pagoda tujuh warna kali ini, kamu harus tampil baik. Pemuda berjubah ungu itu membungkuk dan berkata, Paman bela diri, yakinlah. Wang Kian pasti tidak akan gagal dalam misinya. Kambing gunung mengangguk sambil tersenyum tipis, wajah kambingnya semakin panjang. Ketika pagoda tujuh warna dibuka, Ye Yuan merasa bahwa tubuh kabutnya sepertinya telah dinyalakan. Fisik abadi semu itu bergegas masuk dengan tidak sabar. Terutama Baicui-san, dia praktis bergegas masuk dengan melolong. Wang Kian melirik Ye Yuan dan juga masuk. Ye Yuan baru saja akan pergi, tapi kemudian Cloud Neon berteriak, Ye Yuan. Ye Yuan tidak berbalik dan melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, baiklah, omong kosong. Tenang, saya ingin menemukan leluhur yang tidak dapat dihancurkan lebih dari Anda. Petik 2 Selesai berkata, dia langsung masuk ke pagoda tujuh warna. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi dari beberapa bidikan besar semuanya berubah secara drastis. Anak nakal ini benar-benar tahu. Adik Cloud Neon, bagaimana Anda bisa membocorkan masalah ini sebelumnya? Tim wilayah Jiwa Barat, seorang wanita tua bertanya. Cloud Neon hanya berkata dengan dingin, bukankah Wang Kian juga tahu? Orang tua itu berkata dengan suara serius, Bagaimana itu sama? Wang Kian dia adalah pewaris garis keturunan Progenitor Imprisable sejak awal. Cloud Neon meliriknya dan berkata, Jika saya mengatakannya, saya mengatakannya, Jadi bagaimana dengan itu? Anda, wanita tua itu marah sampai dia mengepulkan asap dari ketujuh lubang tetapi tidak berdaya untuk melakukan apapun. Pada saat ini, kambing gunung datang untuk merapikan semuanya, berkata sambil tersenyum, Huhu, jika dikatakan, dikatakan, tidak ada masalah besar. Suster muda Cloud Neon secara alami tidak akan menghianati leluhur. Hanya saja, adik Cloud Neon tampaknya sangat optimis dengan anak ini. Cloud Neon menganggupkan kepalanya dan berkata, Jika seseorang benar-benar dapat menyatu dengan asalnya, itu hanya dia. Tapi kambing gunung tersenyum dan berkata, Tidakkah adik Cloud Neon tahu bahwa sebelum nenek moyangnya hilang, dia sudah memiliki niat untuk membiarkan Wang Kian memasuki pagoda tujuh warna? Dari mana anak ini muncul? Cloud Neon berkata dengan dingin, Jika kamu tidak percaya padaku, tunggu dan lihat saja. Tetapi wanita tua itu mencibir dan berkata, Apakah menurut Anda hanya wilayah jiwa timur Anda yang dapat menemukan orang jenius? So yang dari wilayah jiwa barat kami juga memiliki kekuatan untuk menyatu dengan asalnya. Dua lainnya terkekeh, jelas cukup percaya diri pada orang-orang yang mereka bawa. Dong. Di ruang tingkat pertama, suara drum tiba-tiba datang. Ye Yuan hanya merasa bahwa fisik jiwanya dikejutkan oleh suara ini sampai hampir runtuh dan menghilang. Jauh, tangisan menyedihkan datang. Jelas, tubuh jiwa sudah tersebar. Bahkan tidak bisa menahan tua light drum daibriak bel. Hanya berdasarkan keterampilan remeh Anda dan Anda juga ingin mendapatkan asalnya. Suara mengejek datang dari belakang Ye Yuan. Berbalik untuk melihat, siapa lagi kalau bukan Wang Qian. Jelas, Wang Qian juga menemukannya di antara orang banyak. Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, karena wilayah jiwa pusat memanggil semua orang, itu menunjukkan bahwa kepercayaan mereka padamu masih kurang, bukan begitu. Upil mata Wang Qian mengerut, dan dia berkata dengan suara dingin, kamu mencari kematian. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika kamu merasa bisa membunuhku, kamu bisa datang dan mencoba. Wang Qian ini hanyalah kaisar Cloudhaven yang lebih rendah juga. Itu tidak mungkin untuk membunuhnya. Karena itu, Ye Yuan juga tidak menganggapnya serius. Tatapan Wang Qian menjadi dingin, dan dia berkata dengan senyum dingin, aku tidak perlu mengambil tindakan. Anda bahkan tidak bisa menahan tua light drum daibriak bel. Kamu akan segera dimusnahkan oleh pagoda tujuh warna. Dong. Tepat pada saat ini, suara drum lain terjadi. Suara ini sepertinya ingin masuk ke sum-sum tulang orang. Tubuh jiwa Ye Yuan sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda disipasi di bawah drum ini. Tubuh jiwa Wang Qian jelas jauh lebih kuat. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Dia memandang Ye Yuan, tertawa terbahak-bahak. Huhu, seekor katak yang ingin makan daging angsa, itu berbicara tentang Anda, kan? Nikmati rasa tua light drum daibriak bel dengan baik. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Wang Qian melompat dan menghilang. Alis Ye Yuan sedikit berkerut, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tak jauh dari situ, banyak orang langsung berhamburan di bawah tua light drum daibriak bel ini. Namun, fisik abadi semua adalah fisik abadi juga. Mereka pulih kembali ke baru dengan sangat cepat. Hanya saja tubuh jiwa mereka tampaknya tidak lagi padat seperti sebelumnya. Ini membuat Ye Yuan yakin bahwa tua light drum daibriak bel bisa membunuh orang. Tapi ini jelas tanah warisan. Mengapa ia ingin membunuh orang? Bab 2942, memotong segala cara mundur. Dong. Di depan, sudo imperisabel fisik langsung meledak. Kemudian dia berhenti bangkit juga. Dia berubah menjadi abu. Banyak orang mulai panik. Wang Qian melihat kepanikan di wajah orang-orang, wajahnya penuh dengan ekspresi mengejek. Sekelompok hal seperti semut juga memiliki angan-angan untuk menemukan asal-usulnya. Bahkan jika itu diberikan kepada Anda, dapatkah Anda menyatu dengannya? Tiba-tiba, tatapannya berubah menjadi niat, menemukan bahwa beberapa orang masih mencari-cari. MN. Jika saya tidak salah ingat, itu adalah cucu kaisar besar White Shado, Bai Chui-san, kan? Anak ini juga memiliki kesempatan keberuntungan yang besar untuk mendapatkan bimbingan dari progenitor imperisabel. Terlebih lagi, kekuatannya tidak lemah. Wang Qian bergumam pada dirinya sendiri. Dong. Ketukan drum lagi. Kali ini, banyak sudo imperisabel fisik langsung berubah menjadi abu. Wang Qian merasa bahwa tubuh jiwanya juga menjadi sedikit tidak nyaman. Dia tahu bahwa efek dari suara drum ini adalah setiap pukulan menjadi lebih kuat dari yang terakhir. Jika dia tinggal untuk waktu yang lama, itu akan menyebabkan kerusakan luar biasa pada tubuh jiwanya. Mereka semua, fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan ini, tidak benar-benar tidak dapat binasa. MN. Pada saat ini, dia melihat seseorang dari tepi matanya. Ye Yuan. Mengikuti ketukan drum ini, tubuh jiwa Ye Yuan langsung runtuh. Tapi segera, Ye Yuan memulihkan tubuh jiwanya lagi. Hanya saja kali ini, jelas jauh lebih redup daripada yang terakhir kali. Sedikit senyum muncul di sudut mulut Wang Qian. Sosoknya bergerak, tiba di depan Ye Yuan, dan dia berkata dengan ekspresi geli, ini baru ketukan drum ke-7, dan kamu sudah tidak bisa bertahan. 9 drum, 7 lonceng, masing-masing merenggut nyawa. Nak, kamu harus berhati-hati. Petik 2 Kedua mata Ye Yuan menyipit, dan dia berkata dengan dingin, tenang, bahkan jika kamu mati, aku tidak akan mati juga. Wang Qian mencibir dan berkata, masih keras kepala diranjang kematianmu. Tenang, aku akan terus memperhatikanmu. Selesai berkata, Wang Qian tertawa keras dan pergi. Bai Cuisan juga menemukan bahwa Ye Yuan semakin menyebar. Dia datang untuk mendesak, berkata, Ye Yuan, berhentilah memaksakannya. Anda akan mati, menyerah. Saya menyerah. Saya menyerah. Aku tidak tahan lagi. Saya menyerah. Tepat pada saat ini, banyak orang di sekitar mulai melolong keras. Sebelum masuk, para pemimpin tim memberitahu mereka dan selama mereka berteriak, aku menyerah. Tiga kata ini, ke langit, mereka akan secara otomatis diangkut keluar. Namun, mereka tidak melakukannya. Untuk sementara waktu, alarm dan ketakutan menyebar. Mengapa? Kenapa aku masih di sini? Aku sudah menyerah. Cepat dan bawa aku keluar. Aku, aku akan mati. Aku tidak ingin mati. Saya menyerah. Saya menyerah. Saya menyerah. Teriakan banyak orang membawa isak tangis. Tetapi mereka menemukan dengan cemas bahwa tidak peduli bagaimana mereka berteriak, tidak ada gerakan. Dong. Dengan ketukan drum lainnya, banyak pseudo-imprisable fisik langsung mati. Kali ini, mereka akhirnya menemukan bahwa mereka tidak bisa keluar lagi. Pembohong. Anda sekelompok pembohong. Aku tidak akan melepaskan kalian semua bahkan jika aku menjadi hantu. Mengendus. Mengendus. Banyak orang mulai mengutuk. Bahkan ekspresi Wang Kian juga berubah drastis. Apa artinya kejam? Ini memaksa mereka semua, orang-orang ini, menuju kematian. Sangat jelas, orang-orang di luar sudah lama membuat keputusan. Jika mereka tidak dapat menyatu dengan asalnya, maka tidak perlu keluar lagi. Ini bukan warisan. Ini adalah keselamatan yang harus berhasil. Jika mereka tidak dapat menyatu dengan asalnya, mereka tidak akan dapat menemukan hegemon imperisable. Lalu apa gunanya mereka, pembangkit tenaga pseudo-imprisable fisik ini? Tentu saja, ini juga berarti memutuskan segala cara untuk mundur. Memotong jalan mereka untuk bertahan hidup, memeras semua potensi mereka untuk mencari asal dan menyatu dengan asal. Tatapan Wang Kian berubah menjadi niat, dan dia meraung dengan marah, semua tutup mulut untukku. Dia sangat kuat. Dengan raungan ini, itu membuat semua orang menjadi tenang sekaligus. Semua orang menunjukkan ekspresi yang sangat ketakutan, melihat ke arah Wang Kian. Tatapan Wang Kian menyapu semua orang, dan dia berkata dengan suara dingin, kalian semua tidak perlu memendam fantasi lagi. Hanya satu orang di antara kita yang bisa keluar. Hanya dengan menemukan asalnya dan menyatu dengannya, seseorang dapat keluar dari sini. Menangis dan berteriak di sini tidak ada gunanya. Pergi dan temukan asalnya. Hanya dengan menemukan asalnya kamu bisa bertahan. Sepatah kata membangunkan si pemimpi. Semua orang tiba-tiba menyadari. Iya, selama mereka menemukan asalnya, mereka akan bisa hidup. Oleh karena itu, semua orang menjadi sangat hiru pikuk. Bai Cui San juga menyadari dan buru-buru berkata kepada Ye Yuan, pergi. Cepat dan temukan asalnya, kalau tidak, kita semua harus mati. Tempat ini adalah tanah warisan. Mengapa ada tua light drum daibriak bel seperti itu? Ye Yuan tidak pergi. Dia bergumam pelan. Bai Cui San menjadi cemas dan berkata, Ya dewa, kamu masih ingin mengatakan ini. Napas terlambat dan kamu akan mati. Petik 2. Tapi Ye Yuan mengabaikannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Apa untungnya membunuh orang? Tingkat pertama ini sangat kosong. Tidak ada sama sekali. Apakah hanya untuk membunuh orang? Itu tidak benar. Tua light drum daibriak bel ini mencurigakan. Ya ampun, apa yang bisa mencurigakan? Cepat dan cari asalnya, Bai Cui San benar-benar panik. Namun, pria ini setia kepada teman-temannya. Melihat bahwa Ye Yuan linglung, dia tidak pergi. Pada saat ini, sedikit senyum melintas di sudut mulut Ye Yuan, dan dia benar-benar duduk di tempat. Bai Cui San tercengang dan berkata dengan cemas, Ya ampun, apa yang kamu lakukan di sini? Jika kita tidak dapat menemukan asalnya, kita semua harus mati. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Kakak Bai, kamu pergi dan mencarinya. Aku tidak mencari lagi. Bai Cui San tidak bisa berbuat apa-apa dan menghentakkan kakinya dengan keras saat dia berkata, kata-kataku. Kamu aneh. Saya sedang pergi. Dong. Ketukan drum ke-9 terdengar, dan tubuh jiwa Ye Yuan langsung runtuh. Ketika dia pulih lagi, tubuh jiwanya menjadi lebih redup. Wang Kian melihat Ye Yuan karena dia terlalu mencolok. Oleh karena itu, dia datang dan berkata dengan suara dingin, orang lain semua mencari asalnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ye Yuan mengabaikannya tetapi menikmati ketukan drum sebelumnya secara detail, serta perasaan tubuh jiwa runtuh. Tatapan Wang Kian menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, pergi dan cari asal untukku sekarang. Kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Ye Yuan masih mengabaikannya. Ledakan. Wang Kian tidak ragu sedikitpun, langsung menyerang dengan telapak tangan yang menakutkan. Kekuatannya secara signifikan lebih kuat dari Feng Rui. Tubuh jiwa Ye Yuan langsung hancur olehnya. Tapi segera, Ye Yuan pulih lagi. Fisik jiwa abadi, bahkan jika itu adalah fisik jiwa abadi semu, tidak mudah untuk dibunuh juga. Selanjutnya, dibunuh olehnya tidak menimbulkan ancaman sedikitpun bagi Ye Yuan. Yang benar-benar mengancam adalah Tua Light Drum Dai Break Bell. Ye Yuan merasakannya, apa yang dihancurkan oleh Tua Light Drum Dai Break Bell ini bukan hanya tubuh jiwanya, itu bahkan kesadarannya. Ini juga untuk mengatakan bahwa, pada akhirnya, bahkan dia tidak akan bisa bangkit lagi. Tatapan Wang Kian berubah menjadi niat, dan dia berkata dengan suara dingin, Sialan, benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa membunuhmu. Oleh karena itu, dia melepaskan auranya sepenuhnya. Kekuatan jiwa yang menakutkan merayap keluar di udara. Dong! Tepat pada saat ini, bell pertama berbunyi. Wang Kian mengerang teredam. Kekuatan jiwa yang mengerikan itu langsung hancur di bawah dering bell ini. Tentu saja, tubuh jiwa Ye Yuan juga runtuh lagi. Kekuatan dering bell ini beberapa kali lipat dari ketukan drum. Ini banyak, bahkan lebih banyak orang mati. Daripada membuang-buang waktu denganku di sini, lebih baik bergegas dan menemukan asalnya. Kalau tidak, kamu akan mati juga, kata Ye Yuan dengan dingin. Ekspresi Wang Kian sangat jelek. Namun, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan benar. Jika mereka tidak dapat menemukan asalnya, dia harus mati juga. Wang Kian mengertakkan gigi dan terbang. Bab 2943, turunkan kepalamu dan akui kesalahanmu. Apakah kita terlalu kejam dengan melakukan itu? Kata seorang pria tua berambut putih. Dia adalah Kaisar Agung Ming Jian dari wilayah jiwa utara. Wanita tua itu mendengus dingin dan berkata, ada apa? Hanya sekelompok fisik jiwa abadis semu, yang bisa mati untuk leluhur, itu kehormatan mereka. Terlebih lagi, siapapun yang mendapatkan asal soldao, itu akan menjadi peluang keberuntungan besar mereka. Mereka bahkan tidak sabar untuk berterima kasih kepada kami. Kambing gunung juga tertawa dan berkata, jika orang tidak memaksakan diri, mereka benar-benar tidak akan tahu seberapa besar potensi mereka. Di bawah situasi tanpa harapan, mereka akan dapat membuat perbedaan. Mereka pasti tidak akan bisa menyelesaikan pikiran mereka, jadi kami hanya bisa membantu mereka. Junior Apprentice Sister Cloud Neon, bukankah begitu? Cloud Mount terdiam, tawa kambing gunung tampak sedikit canggung, dan dia juga cukup marah di dalam hatinya. Menyegel pagoda tujuh warna telah disepakati oleh lima wilayah besar sejak lama. Untuk menemukan hegemon imperisable, untuk apa beberapa pseudo imperisable fisik dihitung. Tiba-tiba, sedikit cibiran melintas di wajah wanita tua itu saat dia berkata, Junior magang Sister Cloud Neon, ini anak laki-laki yang kamu bicarakan. Ini baru ketukan drum ketujuh, dan tubuh jiwanya sudah tidak tahan lagi. Cloud Neon masih tidak berbicara, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Wanita tua itu merasa pukulannya mendarat dikapas, sangat menyedihkan. Wanita tua itu tidak peduli apakah Cloud Neon menanggapi atau tidak dan masih berkata dengan sinis, sembilan ketukan drum, tujuh bel berbunyi, anak ini mungkin bahkan tidak bisa melewati babak pertama. Hanya ini dan dia masih ingin menyatu dengan asal. Sungguh lelucon. Kaisar Agung Mingjian juga tersenyum dan berkata, kali ini, saudari magang Junior Cloud Neon mungkin telah membuat kesalahan penilaian. Anak ini memang lumpur busuk yang tidak bisa menahan tembok. Menjadi sangat dihormati oleh Cloud Neon, yang lain juga penuh harapan untuknya. Tapi siapa yang mengira bahwa Ye Yuan adalah ujung tombak timah yang bersinar perak, tampak mengesankan tetapi tidak berguna. Lupakan Wang Kian, bahkan dibandingkan dengan Bai Cui San, yang juga berasal dari wilayah Jiwa Timur, dia juga sangat kurang. Kambing Gunung tersenyum dan berkata, meskipun dipaksa, menemukan fisik tidak dapat dihancurkan dari lima wilayah besar hanya untuk membuat ketentuan untuk kemungkinan. Tapi sebenarnya, orang yang paling cocok untuk menyatu dengan asalnya tidak lain adalah Wang Kian. Wanita tua itu tersenyum dingin dan berkata, San Yang, saya, wanita tua ini, tidak suka mendengar kata-kata ini. Zuoleng wilayah Jiwa Barat kita tidak kalah dengan Wang Kian. Dong. Putaran ketiga, bel berbunyi ketiga. Tubuh Jiwa Wang Kian segera berhamburan mendengarnya. Mereka semua, pembangkit tenaga listrik top ini, sudah tidak tahan lagi. Beberapa dari pseudo-imperisabel fisik ini sangat kuat dan bahkan telah mencapai Emperor Fast Heaven. Namun, efek Tualight Drum Day beriak bel pada setiap orang berbeda. Jika Anda adalah Kaisar Surga yang luas, itu akan memberi Anda kekuatan Kaisar Surga yang luas. Jika Anda adalah Surga berdaulat sejati, itu akan memberi Anda kekuatan Surga berdaulat sejati. Oleh karena itu, semakin lama Anda bertahan, itu menunjukkan bahwa pseudo-imperisabel fisik lebih kuat. Agar Wang Kian bisa bertahan sampai sekarang, itu sudah sangat sulit. Semakin sedikit sosok di sekelilingnya. Mereka seharusnya sudah lama mati. Sial. Di mana di bumi adalah asal. Jika asal-usulnya tidak dapat ditemukan, lonceng Fajar Tualight Drum ini akan semakin kuat dan kuat, sepanjang jalan sampai membunuh kita semua. Wang Kian menjadi agak cemas. Pagoda tujuh warna dibagi menjadi total tujuh tingkat. Setiap level akan memiliki fragmen asal. Hanya dengan menemukan tujuh fragmen asal, seseorang dapat mencoba menyatu dengan asal. Tapi level pertama ini sudah sangat sulit. Ekspresinya jelek sampai ekstrim. Ruang tingkat pertama tidak dianggap besar. Dengan lebih dari seratus dari mereka, mereka sudah menggali tiga kaki ke tanah tingkat pertama. Namun, mereka tidak menemukan jejak fragmen asal. Ini membuat semua orang hampir gila. Tubuh jiwaku sudah runtuh. Pang bernama Yeyuan itu sudah hancur jiwanya sekarang, kan? Wang Kian mengingat Yeyuan atas perintah kekuatan supernatural dan tidak bisa menahan diri untuk kembali mencari Yeyuan. Dia menemukan bahwa Yeyuan memang tidak lagi berada di tempat yang sama. Benar saja, dia sudah mati. Entah kenapa, sedikit kegembiraan melintas di hati Wang Kian. Tapi segera, dia mulai tersenyum pahit. Apa yang saya bersaing dengan orang mati siapa? Segera, saya akan menjadi orang mati juga. Benar saja, asal-usul yang ditinggalkan progenitor imprisable tidak begitu mudah ditemukan. Maaf, nenek moyang tidak bisa dihancurkan. Wang Kian tidak kompeten dan tidak dapat menemukanmu. Eh, Saudara Wang, mengapa kamu masih berkeliaran di sini? Saya melihat bahwa tubuh jiwa Anda akan runtuh. Jika Anda masih tidak pergi dan menemukan Tuan Yeyuan, Anda mungkin tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di belakang Wang Kian. Wang Kian berbalik. Dia mengenal orang ini. Dia juga dari wilayah jiwa tengah yang disebut Cheng Yu. Kekuatannya sangat rata-rata. Melihat Cheng Yu, dia terkejut dan berkata, Cheng Yu, kamu, kamu sebenarnya belum mati. Dalam pandangannya, Cheng Yu seharusnya sudah mati sejak lama. Cheng Yu terkekeh dan berkata, Saya juga berpikir bahwa saya akan mati. Ini berkat Guru Yey, Jika tidak, dengan sedikit kekuatanku, aku pasti sudah lama mati. Wang Kian terkejut dan berkata, Tuan Yey. Siapa Tuan Yey? Eh, tubuh jiwamu. Dia terkejut menemukan bahwa tubuh jiwa Cheng Yu menjadi sangat padat. Itu bahkan lebih padat daripada ketika dia baru saja masuk. Berbicara secara logis, Tua Light Drum Daibriak Bell sudah berbunyi selama tiga putaran. Bahkan jika dia belum mati, tubuh jiwanya juga seharusnya sudah kewalahan sejak lama. Ini, apa yang terjadi di sini? Cheng Yu tersenyum cerah dan berkata, Oh, Tuan Yey adalah Yeyuan dari wilayah jiwa timur. Dialah yang memahami makna mendalam dari Tua Light Drum Daibriak Bell dan memberikan metode untuk melatih fisik jiwa abadi kepada kami. Begitulah cara kami lolos dari Malapetaka. Kalau tidak, kita, semua orang ini, pasti akan mati di tingkat pertama. Mata Wang Kian menjadi piringan lebar, dan dia menatap Cheng Yu dengan tidak percaya saat dia berkata dengan kaget, Maksudmu, menggunakan Tua Light Drum Daibriak Bell untuk melatih fisik jiwa abadi. Ini, bagaimana ini mungkin? Cheng Yu tersenyum dan berkata, Ya, awalnya, saya juga merasa itu tidak mungkin. Tetapi Tuan Yey mengatakan bahwa karena leluhur yang tidak dapat dihancurkan meninggalkan warisan, itu jelas bukan untuk membunuh orang tetapi untuk membuat fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan menjadi lebih kuat. Tua Light Drum Daibriak Bell terdengar hebat, tetapi sebenarnya diam-diam mengandung teknik yang sangat mendalam. Selama Anda menemukan metodenya, Anda akan dapat membuat fisik jiwa abadi menjadi lebih kuat. Anda melihat saya sekarang, apakah tubuh jiwaku jauh lebih padat dari sebelumnya? Gelombang hirup pikuk sudah lama muncul di hati Wang Kian. Ini masih pertama kalinya dia mendengar bahwa Tua Light Drum Daibriak Bell masih memiliki versi seperti itu. Reaksi pertamanya adalah dia merasa itu konyol. Namun tubuh jiwa Cheng Yu memang lebih kokoh dari sebelumnya. Dong. Tepat pada saat ini, Bell lain berbunyi. Wang Kian hanya merasa bahwa tubuh jiwanya akan disetrum menjadi tumpukan pasir lepas. Setelah mengeluarkan upaya yang sangat besar, Wang Kian akhirnya memadatkan kembali tubuh jiwanya. Tapi, saat dia melihat Cheng Yu, dia menjadi benar-benar tercengang. Tubuh jiwa Cheng Yu juga tersebar. Bahkan, itu tersebar bahkan lebih menyeluruh daripada dia. Masa udara berkabut itu sudah sangat tipis dan orang hampir tidak bisa melihatnya lagi. Tapi segera, tubuh jiwa Cheng Yu memadat lagi. Lebih jauh lagi, itu menjadi lebih padat dari sekarang. Cheng Yu memandang Wang Kian dengan tatapan simpatik dan berkata, Kakak Wang, Tuan Ye saat ini berada di arah barat laut, mengajarkan Dao kepada semua orang. Anda bergegas. Saya tahu bahwa Anda memiliki beberapa konflik dengan Guru Ye. Turunkan kepalamu dan akui kesalahanmu. Master Ye murah hati dan tidak akan tawar-menawar dengan Anda. Dengan bagaimana tubuh jiwa Anda, paling banyak dua atau tiga bel berbunyi, Anda mungkin akan hancur. Keterampilan saya buruk, dan saya tidak berani memberikannya dengan santai. Anda sebaiknya mendengarkan Guru Ye secara pribadi menjelaskan tentang Dao. Baiklah, jangan bicara lagi. Saya masih harus pergi dan mencari fragmen asal. Aku akan pergi dulu. Selesai berbicara, dia meninggalkan kepanikan melihat Wang Kian dan berbalik dan pergi. Bab 2944, sungguh memalukan. Hati Wang Kian kacau balau. Pergi bukanlah solusi. Tidak pergi juga bukan solusi. Dia berpikir bahwa semakin sedikit orang, dan mereka semua mati. Siapa yang tahu bahwa mereka semua pergi untuk mendengarkan Ye Yuan berhutbah tentang Dao. Cheng Yu ini awalnya hanya keberadaan seperti semut di matanya. Tapi sekarang, melihat penampilan tubuh jiwanya, itu sebenarnya lebih padat daripada miliknya. Ini terlalu demoralisasi. Tapi harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk menundukkan kepalanya ke Ye Yuan. Tiba-tiba, tatapannya berubah menjadi niat, dan dia berkata dengan senyum dingin, bahkan sekelompok semut dapat memahami Twilight Groom Dibreak Bell. Saya dari wilayah Jiwa Tengah. Sebagai seseorang yang sangat dihormati oleh progenitor Imprisable, tidak bisakah aku memahaminya. Tanpa tukang daging, tidak ada daging babi atau daging lagi. Mulai bekerja sekaligus, Wang Kian duduk, dengan rajin merasakan setiap kali tubuh jiwanya runtuh sebelumnya. Dong! Bel Fajar berbunyi lagi, tubuh jiwa Wang Kian hancur lagi. Kali ini, menjadi sedikit lebih sulit baginya untuk memadatkan tubuh jiwanya. Tapi dia tidak percaya pada bitah. Waktu perlahan berlalu, dan Wang Kian akhirnya melewati putaran lain Twilight Groom Dibreak Bell. Tubuh jiwanya sudah redup sampai ekstrim. Namun, dia tidak memiliki pemahaman apapun. Twilight Groom Dibreak Bell masih Twilight Groom Dibreak Bell. Setiap ketukan drum membunuhnya, Wang Kian putus asa. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa makan daging babi. Mengapa? Kenapa Ye Yuan bisa melakukannya? Tapi aku tidak. Wang Kian berteriak putus asa. Tidak mungkin. Aku tidak bisa mati di sini. Dia menggunakan semua kekuatan di tubuhnya dan melesat ke arah barat laut dengan putus asa. Ketika Wang Kian yang seperti anjing mati muncul di depan Ye Yuan, dia masih cukup terkejut. Dia masih berpikir bahwa Wang Kian lebih baik patah daripada membungkuk dan tidak datang dan mencarinya bahkan jika dia mati di bawah Twilight Groom Dibreak Bell. S. Selamatkan aku. Ketika dia meneriakan kalimat ini, Wang Kian merasa sangat malu. Merasakan tatapan aneh di sekelilingnya, dia hanya merasakan wajahnya terbakar panas. Dia ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Seseorang yang sombong seperti dia, bagaimana dia menjadi seperti anjing, mengibaskan ekornya di depan musuh dan memohon belas kasihan. Adegan semacam ini seharusnya dibalik dalam pemahamannya. Tapi sekarang, dialah yang memohon di depan Ye Yuan untuk amalnya. Namun, dia benar-benar akan mati. Dalam perjalanan, dia mengalami dua ketukan drum lagi. Hidupnya sudah sangat sulit untuk benar-benar ditarik dengan paksa. Ye Yuan, S. Selamatkan aku. Wang Kian berteriak malu. Ye Yuan tersenyum dan perlahan membuka mulutnya, dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Puluhan orang sudah berkumpul di sekitar Ye Yuan. Mereka semua mendengarkan Ye Yuan berkhutbah tentang Dao. Ada juga sekelompok orang lain yang sudah berhenti memahami dan pergi mencari asalnya sendiri. Yang lain tidak peduli dengan rasa malu Wang Kian, mendengarkan dengan penuh perhatian satu demi satu. Wang Kian membangkitkan semangatnya sepenuhnya, mendengarkan dengan penuh perhatian setiap kata yang Ye Yuan katakan. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya bergetar. Ternyata Imprisable Soul Fisic masih bisa dipahami seperti ini. Fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan tidak abadi dan tidak dapat binasa. Fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan ini juga perlu ditempa. Tualight Drum Dibreak Bell digunakan untuk meredam udara berkabut, membuatnya menjadi semakin tak tergoyahkan. Dan metode temper ini juga memperluas wawasan Wang Kian. Jadi begitulah. Jadi begitulah. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Ini, ini tidak sulit. Orang ini pasti tidak sengaja menemukannya. Hal-hal di dunia sebenarnya sering tidak mendalam. Sedikit saja dan itu akan menjadi jelas. Namun, seringkali bagian kecil inilah yang paling sulit. Wang Kian sangat jelas tentang hal itu, kemampuan pemahamannya sangat tinggi. Tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melihat melalui titik ini. Namun, ketika orang lain menunjukkannya, dia tidak merasa bahwa orang lain sangat mengesankan. Dia hanya merasa bahwa orang lain beruntung. Itu saja. Dia tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Ini bukan pertama kalinya seseorang memasuki pagoda tujuh warna ini. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, banyak orang telah masuk sebelumnya, tetapi tidak ada yang bisa melihat melalui ini. Hanya ini dan Ye Yuan lebih kuat dari banyak orang. Dia, Wang Kian, juga hanyalah salah satu dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya ini. Oleh karena itu, tubuh jiwanya diperkuat sekali lagi. Pada saat ini, tubuh jiwa Ye Yuan sudah menjadi sangat padat. Ketika belfajar berbunyi lagi, tubuh jiwa Ye Yuan berdiri kokoh seperti gunung, tanpa sedikitpun tanda runtuh. Bahkan, tidak ada jejak udara berkabut yang terbentuk. Tiba-tiba, ruang bergetar. Sebuah pintu spasial muncul di depan semua orang. Itu pintu menuju lantai dua. MN. Itu. Fragmen asal. Ternyata selama seseorang mencapai penyelesaian besar and shrouding mist soul fisik di bawah tua light drum daibriak bell, fragmen asal akan muncul. Pada saat ini, sebuah benda berbentuk pecahan kaca muncul di depan Ye Yuan. Itu berwarna cerah. Sepotong pecahan kaca ini miliknya. Mata banyak orang menjadi merah. Ye Yuan juga tidak sopan, menyingkirkan fragmen asal sambil tersenyum. Baiklah, tua light drum daibriak bell telah berlalu. Kita bisa memasuki level kedua. Tentu saja, mereka yang ingin terus berkultivasi masih bisa terus bertahan di level pertama. Selesai berkata, Ye Yuan melangkah tepat ke pintu lantai dua. Semua orang saling bertukar pandang. Namun, segera, seseorang bergegas ke tingkat kedua setelahnya. Pada saat ini, tubuh jiwa Wang Kian sudah cukup banyak dipulihkan. Bahkan, itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia segera bergegas ke tingkat kedua tanpa ragu sedikitpun. Huh, tua light drum daibriak bell hanyalah demikian. Di ronde kedua, aku benar-benar tidak akan kalah dari Ye Yuan. Wang Kian berkata dengan jijik di dalam hatinya. Tubuh jiwa Bai Cuisan belum mencapai ranah penyelesaian besar. Dia memikirkannya dan masih tinggal di belakang. Ada juga beberapa yang sama-sama tinggal, tetapi tidak banyak. Ah, sungguh lautan api yang menakutkan. Apakah ini di sekitar Rebirth in Fire yang legendaris? Babak pertama adalah warisan yang membuat jiwa tubuh marah. Lalu, apa warisan ronde ini? Tidak baik, tubuh jiwaku jelas sudah jauh lebih kuat, tapi masih tidak bisa menahan kekuatan lautan api ini. Begitu mereka memasuki babak kedua, banyak orang merasa bahwa tubuh jiwa mereka akan runtuh. Tubuh jiwa mereka sudah sangat diperkuat di tingkat pertama, tetapi masih tidak bisa menahan kekuatan api ini. Tubuh jiwa Ye Yuan jauh lebih kuat dari mereka. Dia tidak merasakan apa-apa. Namun, dia jatuh ke dalam perenungan lagi dengan sangat cepat. Apa warisan putaran kedua ini? Ketika dia berada di aula jiwa nirvana, dia pernah memasuki tungku pemurnian jiwa dan merasakan penempaan api dao sebelumnya. Mungkinkah putaran ini untuk melanjutkan temper dalam nyala api ini? Hanya saja ketika Ye Yuan memikirkan hal ini, yang lain juga memikirkan hal yang sama. Heh, aku mengerti. Bahkan jika itu adalah imperisable, ia juga perlu mengalami tempering terus-menerus. Hanya ketika segudang grit dao bahkan tidak bisa memperbaiki tubuh jiwamu, itu bisa disebut fisik jiwa abadi. Progenitor imperisable pasti sudah mencapai rana itu. Karena itu masalahnya, ayo lakukan. Wang Kian menyapu dekadensi putaran pertama dan tersenyum percaya diri, tubuhnya berubah menjadi kabut, berendam dalam api. Segera, dia merasakan panas yang tak ada habisnya. Sebuah tanah teredam keluar dari udara berkabut. Jelas, Wang Kian saat ini sangat menderita. Namun, dia tidak peduli. Dia dengan hati-hati merasakan panas ini, ingin memanfaatkan pemanggangan ini untuk membiarkan tubuh jiwa menjadi lebih kuat. Wajah Ye Yuan menunjukkan ekspresi merenung. Apakah benar seperti ini? Bab 2945, Halusinasi. T. Tidak bagus, tubuh jiwaku. Tubuh jiwaku tidak bisa bertahan lagi. Ark. Es sangat panas. Aku, aku tidak bisa melakukannya lagi. Tubuh jiwaku jelas sudah sangat kuat, tapi kenapa aku tidak bisa bertahan. Dengan berlalunya waktu, banyak orang mulai runtuh. Suhu lautan api tampaknya semakin tinggi. Udara berkabut mereka menguap sedikit demi sedikit, menjadi pudar. Akhirnya, itu berubah menjadi ketiadaan. Awalnya, mereka berpikir bahwa dengan mengandalkan ajaran Ye Yuan di babak pertama, tubuh jiwa yang kuat sudah cukup untuk bertahan hidup. Tapi mereka jelas salah perhitungan. Wang Kian juga tidak terkecuali. Merasakan sensasi terbakar yang datang dari fisik jiwa kabut yang menyelimutinya, Wang Kian merasa wajahnya ditampar. Dia berusaha menggunakan lautan api yang kuat ini untuk meredam tubuh jiwa. Tapi itu tidak berguna. Tubuh jiwanya masih melemah sedikit demi sedikit. Ye Yuan tidak jauh darinya. Dalam pandangannya, dia bisa melihat bahwa Ye Yuan masih mengerutkan kening dan merenung, dan dia juga tidak berubah menjadi bentuk kabut. Tapi tiba-tiba, sosok Ye Yuan bergerak, berubah menjadi awan udara berkabut. Ketika Wang Kian melihat, dia tidak bisa menahan cemohan ketika dia berkata, huhu, berpura-pura menjadi mendalam. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda sangat beruntung setiap saat? Di babak pertama, Anda hanya beruntung, itu saja. Di babak kedua ini, Anda sudah merenung selama setengah hari. Bukankah ini masih gerakan ini? Apa bedanya dengan kita? Wang Kian sudah mengerti bahwa mengenai pagoda tujuh warna ini, hal yang diwarisi berbeda di setiap putaran. Tetapi, untuk spesifikasi warisan, itu mengharuskan seseorang untuk merabah-rabah sendiri. Dia tahu bahwa dia belum menemukan jalannya. Dan Ye Yuan juga belum menemukan jalannya. Babak pertama, itu hanya secara tidak sengaja tersandung olehnya, itu saja. Yoh, panas sekali. Saya merasa tubuh jiwa saya hampir menguap. Ye Yuan, sudahkah Anda menemukan metode untuk memecahkan putaran ini? Aku, Bai Tua, akan belajar darimu. Tangisan aneh Bai Chu Isan ditransmisikan. Wajah Wang Kian menjadi hitam. Apakah orang ini menginginkan wajah atau tidak? Bai Chu Isan, Anda juga seorang jenius yang telah dibimbing oleh progenitor sebelumnya. Anda akan mengikuti di belakang orang lain untuk mencari tumpangan. Wang Kian berkata dengan suara dingin. Bai Chu Isan melirik Wang Kian dan tiba-tiba menjadi lemah saat dia berkata, Es selamatkan aku. Ye Yuan, Es selamatkan aku. Saat Wang Kian melihat, wajahnya langsung menjadi hitam seperti bagian bawah pot. Bukankah penampilan ini justru penampilannya yang mengibas-ngibaskan ekornya saat dia mengemis di ronde pertama? Ini adalah penghinaan seumur hidupnya. Bai Chu Isan, pria ini, benar-benar mengoleskan garam pada lukanya. Cih, siapa yang mengganggu Ye Yuan tanpa henti di ronde pertama? Mengapa? Lupa semuanya dalam sekejap mata. Bai Chu Isan berkata dengan tatapan menghina. Mata Wang Kian menyemburkan api saat dia meraum dengan marah. Bai Chu Isan, hari ini, jika aku, Wang Kian, tidak membunuhmu, aku bersumpah bahwa aku lebih rendah dari manusia. Wang Kian benar-benar meledak. Dia mengabaikan kekuatan jiwanya yang menipis dengan cepat saat ini, menerkam ke arah Bai Chu Isan dengan hirup ikuk. Bai Chu Isan melompat ketakutan juga. Kekuatannya secara alami jauh di bawah Wang Kian. Agar Wang Kian dapat dianggap tinggi oleh wilayah jiwa tengah, dia secara alami bukanlah seorang jenius biasa. Saat dia menjadi gila, Bai Chu Isan merasakan tekanan datang seperti itu bisa menggulingkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Ledakan. Dalam sekejap, kedua orang itu bertukar pukulan. Wang Kian mengerang teredam, terbang ke belakang. Bai Chu Isan menatap telapak tangannya sendiri dengan agak tidak percaya, wajahnya tampak bingung. Eh, kenapa aku menjadi begitu kuat? Bai Chu Isan berkata dengan tatapan polos. Eh, apakah saudara Bai benar-benar tidak tahu? Atau apakah anda berpura-pura tidak tahu? Meskipun tubuh jiwa anda tidak sesempurna Tuan Ye, anda juga menonjol di antara kami. Sementara tubuh jiwa Wang Kian telah terpanggang di babak ini untuk waktu yang lama, dia sudah lama menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Pada saat ini, bagaimana dia bisa menjadi pasanganmu? Di sampingnya, seseorang yang masuk bersama Bai Chu Isan menjelaskan. Saat Bai Chu Isan mendengar, dia tiba-tiba menyadari dan berkata, jadi begitulah. Tes-tes, sepanjang perjalanan ke sini, aku masih mengatakan bahwa aku akan melindungi Ye Yuan. Pada akhirnya, saat kita masuk ke sini, hanya Ye Yuan yang melindungiku. Hahaha Ye Yuan, apakah kamu sudah memecahkan babak ini atau tidak? Aku, Old Bai, sudah terlalu lapar untuk menunggu. Di sisi lain, Wang Kian hampir ingin muntah darah. Kapan Bai Chu Isan menjadi begitu kuat? Dia secara alami tahu bahwa kondisinya tidak baik. Tapi dia menyentuh hatinya sendiri dan merasa bahwa masih tidak ada masalah dalam berurusan dengan Bai Chu Isan. Siapa yang tahu bahwa dia bahkan tidak bisa memblokir gerakan darinya? Ini menunjukkan bahwa Bai Chu Isan sudah membuat kemajuan besar dengan melunakkan tubuhnya dengan tua light drum daibreak bel di ronde pertama. Apakah kesenjangan itu sebenarnya begitu besar? Dia memasuki level kedua untuk merebut fragment asal. Siapa yang tahu bahwa Bai Chu Isan sebenarnya sudah tumbuh sampai titik ini di tingkat pertama? Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia sepertinya melewatkan sesuatu. Ledakan. Tiba-tiba, Ye Yuan terbakar. Udara berkabutnya benar-benar terbakar di lautan api. Ketika Wang Kian melihat adegan ini, dia sangat gembira. Hahaha, apa yang aku katakan? Dia hanyalah seekor kucing buta yang menabrak tikus mati di ronde pertama. Itu benar-benar keberuntungan. Di babak ini, dia mengungkapkan warna aslinya, kan? Membakar. Terbakar abis. Yang terbaik adalah dia terbakar menjadi abu. Petik 2 Pada saat ini, Wang Kian memiliki kegembiraan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia lebih baik mati di sini daripada rela melihat Ye Yuan terus tampil mengesankan. Di depan Ye Yuan, penghinaannya tidak bisa lagi dibersihkan. Ekspresi Bai Cuisan dan yang lainnya juga langsung menjadi serius. Ini, apa yang terjadi di sini? Ye Yuan, apakah kamu baik-baik saja? Bai Cuisan berkata dengan cemas. Tuan Ye, jangan menakuti kami. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Di babak ini, bahkan Tuan Ye telah menyerah. Sepertinya kita semua pasti sudah mati kali ini. Banyak orang sudah melihat Ye Yuan terbakar. Bertahan di lautan api sampai sekarang, tubuh jiwa mereka sudah hampir tidak tahan lagi. Satu-satunya harapan adalah Ye Yuan. Tapi siapa yang tahu bahwa Ye Yuan sendiri juga tidak tahan lagi? Dengan ini, semuanya berakhir. Heh, hal yang sembrono dan buta. Pagoda tujuh warna ini telah ditempatkan di sini selama berapa tahun. Tidak ada yang bisa melewati tujuh level sama sekali untuk mengumpulkan semua fragment asal. Hanya orang-orang sepertimu yang juga ingin membalikkan langit. Wang Kian berkata sambil tertawa keras. Banyak orang melemparkan tatapan marah padanya. Tapi kemarahan juga tidak berguna. Ye Yuan tampak seperti akan mati. Udara berkabut Ye Yuan saat ini sedang terbakar, sudah hampir menyatu dengan api di sekitarnya. Ketika udara berkabut benar-benar menghilang, Ye Yuan juga akan sama dengan pergi. Benar saja, udara berkabut Ye Yuan saat ini menjadi lautan api sedikit demi sedikit. Orang-orang mulai putus asa. Faktanya, Ye Yuan bahkan tidak menolak sama sekali di dalam. Wang Kian merasa sangat senang dan bahkan merasa puas karena telah membalas dendam. Menyaksikan Ye Yuan mati di depannya juga merupakan semacam kenikmatan, bukan? Akhirnya, gas berkabut Ye Yuan benar-benar menghilang. Tempat di mana di awalnya sudah benar-benar berubah menjadi hamparan lautan api, benar-benar menyatu menjadi satu dengan lautan api di ruang tingkat kedua ini. Heh, mati. Akhirnya mati. Jadi bagaimana jika dia memecahkan Tualight Drum Day beriak bel dan memperoleh fragment asal? Bukankah kamu masih akan mati di sini? Hahaha, kata Wang Kian sambil tertawa keras. Ekspresi semua orang menjadi suram. Jejak harapan terakhir mereka juga pupus. Tetapi tepat pada saat ini, sesosok tiba-tiba memadat dan terbentuk, muncul di lautan api. Wang Kian terkejut, menggosok matanya dengan keras. Apakah penglihatannya gagal? Apakah kebenciannya sudah membuatnya berhalusinasi? Bukankah itu Yeyuan? Bab 2946 tidak memiliki rasa malu untuk hidup. Apakah, apakah itu Yeyuan? Dia sebenarnya tidak mati. Mungkinkah penglihatan saya gagal? Dia jelas sudah terbakar sepenuhnya sekarang. Petik 2 Tunggu sebentar. Dia benar-benar tidak mati. Dia mungkin telah mengerti. Kalimat terakhir diucapkan oleh Bai Cui San. Dengan pengalaman tingkat pertama, Bai Cui San merasa bahwa kemungkinan besar Yeyuan telah memahaminya lagi. Kebangkitan Yeyuan dari kematian mungkin ada hubungannya dengan warisan level ini. Di lautan api, tatapan Yeyuan memandang dengan santai. Wang Kian tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Barusan, suaranya paling keras. Sepertinya jika Yeyuan mati, dia bisa langsung masuk ke hegemon. Tapi sekarang, dia tidak bisa tertawa lagi. Kamu sangat berharap aku mati, lalu jika aku bisa menyelesaikan panggung sekarang, apakah kamu ingin mendengarkan hotbahku tentang Dao. Yeyuan melihat ke arah Wang Kian dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Wang Kian tampak seperti bebek yang lehernya dicubit. Dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Ya, apakah saya mendengarkan atau tidak? Untuk mendengarkan atau tidak? Dengar, dia bisa hidup, tapi wajahnya akan hilang. Tidak mendengarkan, dia pasti akan mati, dan wajahnya sepertinya akan hilang juga. Betapa memalukan. Mengapa emosi seperti itu muncul berulang kali? Betapa mengesankannya Wang Kian, dia bisa memahami Dao sendiri. Mengapa dia perlu mendengarkan guru Yey berhotbah tentang Dao? Benar? Benar, Tuan Yey memahami Dao, itu kucing buta yang menabrak tikus mati juga. Itu bukan masalah besar, Tuan besar Wang tidak membutuhkannya sama sekali. Apa yang dia katakan, Tuan Yey baru saja beruntung dan tidak cocok untuk disebutkan dalam nafas yang sama dengannya, Wang Kian. Bagaimana hal kecil yang Tuan Yey pahami ini bisa masuk ke dalam pandangan Wang Kian? Wang Kian merasa malu dan kesal sampai dia ingin mati. Dia menemukan bahwa dia sepertinya sudah menjadi sasaran cemohan bersama. Sebelumnya, dia sepertinya terlalu terbawa suasana, sehingga menyinggung semua orang. Sekarang, dunia luar telah menutup pagoda tujuh warna. Keinginan terbesar semua orang sebenarnya hanya untuk bertahan hidup. Adapun fragmen asal, itu menjadi sekunder. Tapi dia terbakar dengan kecemburuan sebelumnya dan sama sekali tidak memikirkan semuanya sebelum mengatakannya. Dengan ini, itu benar-benar menimbulkan kemarahan publik. Apa yang dikatakan orang-orang ini, mereka langsung memblokir semua jalan mundurnya. Sangat canggung. Tapi di sini, Bai Cui San tidak bisa menunggu lebih lama lagi, berlari di sebelah Yeyuan. Mendesak Yeyuan, dia berkata, Yeyuan, cepat katakan, cepat katakan. Ada apa dengan tempat sialan ini? Aku merasa seperti akan dipanggang. Yeyuan tersenyum dan berkata, saya pikir saya sudah mengerti arti dari fisik jiwa abadi. Bai Cui San terkejut dan berkata dengan linglung, apa makna yang dimiliki oleh fisik jiwa abadi? Tentu saja, itu berarti tidak bisa dibunuh. Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin ada orang yang tidak bisa dibunuh di dunia ini? Meskipun pembangkit tenaga listrik Hegemon Rilem telah melampaui stratum surgawi, mereka akan mati juga. Fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan bukannya tidak bisa dibunuh. Kita semua telah disesatkan dengan nama ini. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan gelombang emosi. Mereka merasa seolah-olah akan mendengar rahasia besar. Bahkan Wang Kian juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat telinganya. Sementara itu, banyak orang melemparkan tatapan menghina ke arahnya. Wang Kian menemukan bahwa Yeyuan tidak berniat mengusirnya. Karena itu, dia tidak pergi kemanapun. Untuk hidup, buang wajahnya. Eiterwey, wajahnya telah benar-benar hilang juga. Wang Kian tiba-tiba merasakan kegembiraan pembebasan di hatinya. Benar saja, seperti kata pepatah, orang yang tak tahu malu tidak terkalahkan. Men, perasaan tidak tahu malu benar-benar hebat. Seolah-olah udara di sini penuh dengan kesegaran. Gas berkabut lahir dari kekacauan, jadi fisik jiwa yang kita bangun sebenarnya adalah tubuh kekacauan juga. Ini adalah logika yang sama dengan kekuatan super yang lahir dalam kekacauan dan menjadi sangat kuat. Tapi kami berbeda dari mereka. Bukankah itu berarti kita juga memiliki potensi untuk menjadi hegemoni? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tentu saja. Selain itu, kami memiliki keuntungan yang lebih besar dari mereka. Setelah berhenti sebentar, Ye Yuan melanjutkan, pembangkit tenaga listrik itu dibentuk oleh kekacauan dan hanya mewarisi aspek tertentu dari kekacauan. Tapi gas berkabut tidak berbentuk dan tidak berwujud. Itu dapat mengembangkan semua kehidupan di dunia. Anda bisa menjadi petir yang kuat. Anda bisa menjadi bumi yang luas. Kamu juga bisa menjadi api apokaliptik. Sama seperti level ini, progenitor imperisable sebenarnya ingin memberi tahu kita bagaimana mengubah api surga dan bumi dengan gas berkabut dan membakar semua benda. Saya pikir jika gerakan ini dikultifasikan secara ekstrim, itu harus dapat mengorek asal dan menjadi seperti hegemon flamegot, mengubah semuanya menjadi abu dengan lambayan tangannya. Petik 2. Hegemon flamegot adalah hegemon kuat yang reputasinya mengguncang langit. Dia mengendalikan api semua kata. Teknik serangannya tak tertandingi di bawah langit. Bahkan jika hegemon biasa bertemu dengannya, mereka akan dipenuhi dengan teror yang dalam juga. Ketika banyak orang mendengarnya, mereka tidak bisa menahan perasaan yang meluap-luap. Bahkan memikirkannya, mereka juga merasa mengesankan. Tapi Wang Kian tertawa dingin dan berkata, Menurut apa yang Anda katakan, jika kita semua, fisik abadi semu ini, berkultifasi secara ekstrim, bukankah semua hegemon tidak akan bisa mengalahkan kita saat ditambahkan juga? Saat dia berbicara, langsung ada puluhan tatapan yang menyapu. Wang Kian, jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan berpikir bahwa kamu bisu. Huhu, jika kamu mengesankan, mengapa kamu tidak bisa mendapatkan pencerahan tentang Dao? Teruslah bicara dan aku akan memukulmu sampai mati. Kalimat terakhir diucapkan oleh Bai Cui San. Dia saat ini dipenuhi dengan kepercayaan diri. Namun, Wang Kian tidak memperhatikannya sedikitpun. Begitu seseorang memutuskan untuk tidak tahu malu, itu benar-benar tak terkalahkan. Aku hanya akan menebalkan wajahku dan tetap di sini. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tapi Ye Yuan tersenyum sedikit dan berkata, menurut penjelasanku, secara teori seperti ini. Hanya saja bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik Hegemon Realm, tidak ada cukup waktu dan energi untuk berspesialisasi dalam satu atau beberapa Tao. Ingin memahami banyak sekali grid Dao dan mencapai Hegemon Realm pada saat yang sama jelas tidak terlalu realistis. Saat Wang Kian mendengar, dia berkata dengan nada menghina, Ci, kamu sudah mengatakan semuanya. Bagaimanapun, tidak ada cara untuk memverifikasi ini juga. Petik 2 Tercelah Terlalu hina Banyak orang melotot dan benar-benar ingin menghajarnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika dugaanku benar, beberapa tingkat di belakang juga harus seperti lantai dua ini. Semuanya adalah untuk mendapatkan semua jenis bentuk dengan tubuh kabut. Saat Wang Kian mendengar, dia tertawa dingin lagi dan berkata, apakah kamu pikir kamu adalah cacing gelang di perut progenitor Imprisable? Apapun yang Anda katakan akan menjadi apa adanya. Jika tidak seperti itu di belakang, lalu apa? Ye Yuan masih berkata sambil tersenyum, kalau begitu, pukul kamu sampai mati. Wang Kian tersedak dan kehilangan kesabaran. Sekarang, sepatah katapun dari Ye Yuan dan dia harus menderita pengepungan seratus orang. Dia mengesankan, tetapi dia tidak bisa menangkisnya. Ye Yuan membiarkan dia mendengarkan khotbah di sini sudah merupakan bantuan besar. Oleh karena itu, Ye Yuan mulai berkhotbah tentang Dao. Dia berkhotbah kepada semua orang bagaimana mendapatkan kekuatan api dengan tubuh kabut. Kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya, ini lebih dari satu level yang lebih sulit daripada Tualight Drum Day Break Bell level pertama. Beberapa orang sangat berbakat dan memperoleh pemahaman yang lebih baik dengan sangat cepat. Tetapi beberapa tidak dapat menemukan pendekatan yang benar. Beberapa orang lambat untuk belajar dan benar-benar mati terbakar oleh api yang menyala-nyala ini. Bakat Bai Cui San memang sangat tinggi. Dia belajar dengan sangat cepat. Bakat Wang Kian secara signifikan lebih besar dari Bai Cui San. Dia belajar lebih cepat. Dia mati-matian mengembangkan kekuatan api, mencoba melampaui Ye Yuan. Namun, tak lama, pintu spasial lain muncul di depan semua orang. Dan bagian lain dari fragmen asal muncul di sebelah Ye Yuan. Dia mencapai penyelesaian besar sekali lagi. Bab 2947, Kepemilikan Asal. Wang Kian menemukan dengan cemas bahwa dia selamanya hanya bisa memakan debu di belakang Ye Yuan. Kemampuan pemahaman orang ini benar-benar terlalu mengerikan. Melihat Ye Yuan memasuki pintu spasial, Wang Kian mengertakkan gigi dan mengikutinya. Dia tidak percaya bahwa Ye Yuan benar-benar bisa meramalkan sesuatu dengan akurat. Bayi Cui San dan kelompok orang lainnya tidak terburu-buru. Mereka sudah merasakan manfaatnya di tingkat pertama. Mereka secara alami tidak mau menyerah di tengah jalan. Saat memasuki level ketiga, ekspresi Wang Kian berubah. Angin. Tempat ini adalah angin tak berujung. Angin kencang seperti pedang, bertiup sampai tubuh jiwanya hampir runtuh. Heh, sepertinya kamu tidak akan dipukuli sampai mati. Benar saja, warisan di beberapa level selanjutnya ini persis sama dengan yang diharapkan Tuan Ye. Di sampingnya, Cheng Yu mengejeknya. Cheng Yu saat ini telah menjadi pengikut setia Ye Yuan. Kekuatannya lemah untuk memulai. Kemampuan pemahamannya juga tidak tinggi di antara kelompok orang ini. Jika bukan karena Ye Yuan, dia pasti berada di kelompok pertama yang mati. Tapi sekarang, dia tidak hanya bertahan, tubuh jiwanya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, dia menemukan Wang Kian tidak menyenangkan mata. Ada angin di mana-mana di sini. Bahkan orang bodoh pun bisa menebak bahwa yang perlu dipahami di babak ini adalah udara berkabut yang berubah menjadi angin. Beberapa putaran di belakang secara alami juga memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk menjadi apa yang diharapkan Ye Yuan, berubah menjadi atribut lain dengan udara berkabut. Bicara lagi setelah menyelesaikan putaran. Masih sulit untuk mengatakan seperti apa jadinya sekarang. Wang Kian masih keras kepala saat mengucapkan kata-kata itu. Ye Yuan mengabaikannya dan mulai berhotbah tentang Dao. Wang Kian juga mengumpulkan kekuatannya dan berpacu dengan Ye Yuan. Namun, itu masih kekalahan telak. Bahkan jika dia tahu bahwa Ye Yuan adalah seorang jenius, dia juga dilempar lebih dari sepuluh jalan di belakang oleh Ye Yuan dalam memahami kabut yang berubah menjadi angin. Pada akhirnya, masih Ye Yuan yang menghotbahkan Dao sehingga dia mendapatkan pencerahan tiba-tiba. Namun, Wang Kian tidak lagi peduli. Eiter Wei, dia sudah menjadi tak tahu malu. Jika dia kalah, dia kalah. Apa masalahnya? Tapi di dalam hatinya, dia terkejut. Dia secara alami tahu betapa sulitnya pemahaman semacam ini. Namun, itu sama sekali bukan masalah dengan Ye Yuan. Terlepas dari apakah itu kabut yang berubah menjadi angin, kabut yang berubah menjadi api, atau kabut yang berubah menjadi kilat, Ye Yuan dapat memahaminya dengan cepat dan mencapai alam penyelesaian yang besar. Wang Kian tidak bisa membayangkan sama sekali. Semua orang adalah dari pseudo-imperisabel fisik. Hak apa yang dimiliki Ye Yuan untuk bisa melakukan ini? Tentu saja, Ye Yuan sudah secara bertahap memahami beberapa hal. Dia mampu memahami dengan cepat. Kemampuan pemahaman secara alami adalah salah satu aspek. Tetapi sebagian besar alasannya adalah bahwa fisik jiwanya dapat berintegrasi ke surga dan bumi. Dan itu bisa meminjam kekuatan langit dan bumi untuk memulihkan fisik jiwa kabut yang menyelimuti. Meskipun Ye Yuan belum pernah bertemu hegemon imperisabel sebelumnya, dia merasa bahwa hegemon imperisabel kemungkinan besar sama dengannya. Dia adalah fisik jiwa kabut yang menyelimuti yang sebenarnya. Yang lain tidak memiliki kemampuan ini. Jika udara berkabut benar-benar hilang, mereka akan benar-benar mati. Pagoda tujuh warna ini sebenarnya adalah warisan yang hegemon imperisabel disesuaikan untuk fisik jiwa abadi yang sebenarnya. Hanya fisik jiwa abadi yang sejati yang bisa melewati tujuh level ini. Tingkat pertama adalah meletakkan dasar untuk fisik jiwa kabut yang menyelimuti, memperkuat diri sendiri. Sementara di belakang, kabut berubah menjadi banyak sekali dao. Tentu saja, enam level ini hanyalah permulaan. Tapi dengan fondasi ini, jalan di masa depan akan menjadi jauh lebih mudah. Waktu berlalu dengan cepat, dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Semua orang di luar pagoda sudah lama terguncang. Karena mereka sudah benar-benar kehilangan kendali atas situasi pagoda tujuh warna. Ini, bagaimana mungkin, lebih dari seratus orang melangkah ke tingkat ketujuh pada saat yang sama. Apa yang sebenarnya terjadi di pagoda tujuh warna? Wanita tua itu terlihat bingung. Baru saja, masih ada lebih dari seratus orang yang masih hidup yang melangkah ke level terakhir satu demi satu. Kemudian beberapa kekuatan besar yang hadir benar-benar kehilangannya. Dalam satu bulan ini, kejutan di hati mereka semakin besar. Sepertinya terlepas dari tingkat korban yang sedikit tinggi di lantai pertama, level di belakang menjadi sangat mulus. Makanan meriam yang mereka pimpin di sini benar-benar membersihkan satu tingkat demi satu. Situasi seperti ini hanya membuat semua rahang menyentuh tanah. Orang tua wilayah jiwa utara mengerutkan kening dan berkata, Pagoda tujuh warna ini tidak akan bermasalah, kan? Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kambing gunung segera berkata, Apakah kamu bercanda? Apa yang bisa salah dengan kekacauan harta surgawi yang ditinggalkan oleh leluhur abadi? Pria tua itu tersenyum pahit dan berkata, Lalu bagaimana Anda menjelaskan semua yang terjadi di pagoda? Kambing gunung membuka mulutnya dan sebenarnya tidak ada yang bisa dikatakan sebagai jawaban. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Dia benar-benar ingin tahu juga. Cloud Neon, yang selama ini diam, Tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Saya pikir itu harus berhubungan dengan Ye Yuan. Saat wanita tua itu mendengar, Dia mencibir dan berkata, Huhu, junior apprentice sister Cloud Neon benar-benar tahu cara bercanda. Tidak peduli giliran siapa, Itu juga bukan gilirannya. Cloud Neon berkata dengan dingin, Di setiap ronde, Ye Yuan adalah yang pertama lolos. Jelas, itu banyak hubungannya dengan dia. Petik dua. Wanita tua itu tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, Yang pertama memasuki lantai berikutnya, Dan itu ada hubungannya dengan dia. Lalu, Jika aku yang pertama memasuki wilayah jiwa timur, Apakah seluruh wilayah jiwa timur akan menjadi milikku? Cloud Neon tanpa ekspresi dan menutup mulutnya. Dia merasa bahwa dia tidak punya cara untuk berkomunikasi dengan si idiot ini. Kambing gunung tersenyum dan berkata, Huhu, mereka telah memasuki tingkat ke tujuh dan akan segera keluar. Pada saat itu, semuanya akan terungkap secara alami. Petik dua. Gemuruh. Ruang di dalam pagoda tujuh warna mengalami perubahan besar. Tujuh ruang benar-benar melebur menjadi satu ruang. Di tengah ruang, ada kristal tujuh lubang. Ye Yuan berjalan menuju kristal tujuh lubang Dan menempatkan tujuh keping fragmen asal yang diperoleh di dalamnya. Tiba-tiba, cahaya bersinar ke segala arah. Beberapa napas kemudian, Kristal tujuh warna prismatik muncul di depan semua orang. Ini adalah gumpalan asal yang ditinggalkan oleh progenitor imperisable. Napas semua orang menjadi berat. Kristal kecil ini adalah tempat seluruh esensi pagoda tujuh warna berada. Apa gunanya tidak peduli seberapa banyak Anda memahaminya. Tapi, begitu Anda menyatu dengan asalnya, yang benar-benar melonjak ke langit dalam satu ikatan, tidak ada yang bisa menghentikan Anda lagi. Semua orang melemparkan tatapan iri ke arah Ye Yuan. Bagian asal ini miliknya. Mereka berdebar-debar karena kegembiraan, tetapi tidak ada yang datang untuk merebut. Tidak ada yang bodoh. Benda ini ditinggalkan oleh progenitor imperisable untuk penerusnya. Saat ini, ruang ini sudah menjadi milik Ye Yuan. Jika mereka mengambil tindakan, itu sama saja dengan mencari kematian. Namun, di detik berikutnya, sesuatu yang membuat semua orang menatap dengan tercengang terjadi. Ye Yuan dengan santai melemparkan kristal asal ke Cheng Yu, yang tidak jauh dari sana, dan berkata, Kamu datang. Cobalah untuk menyatu dengannya. Petik 2. Cheng Yu terkejut, bertanya-tanya apakah dia salah dengar atau tidak. Tuan Ye, es berhenti bercanda. Aku, Cheng Yu, masih memiliki kesadaran diri. Ye Yuan berkata, Aku memintamu untuk menyatu, hanya menyatu dengannya. Ada apa dengan semua omong kosong itu? Saya rasa Anda mungkin tidak bisa menyatu dengannya. Uh, semua orang datang dan mencoba, lihat apakah ada yang bisa berhasil. Bai Cui San berkata, Ye Yuan, kamu tidak bercanda, kan? Ini adalah asal dari progenitor imprisable. Kesempatan keberuntungan yang besar, Anda tidak menginginkannya. Ye Yuan berkata dengan ringan, Aku punya dao sendiri. Saya tidak ingin asal ini. Aku, Ye Yuan, tidak akan mengikuti jalan orang lain. Semua orang merasa bahwa Ye Yuan gila. Jika itu adalah asal hegemon biasa, lupakan saja. Tapi ini adalah asal hegemon imprisable. Bab 2948, meningkat. Aku, aku tidak bisa. Cheng Yu memandang Ye Yuan dan tertawa pahit. Dia mencoba selama setengah hari dan akhirnya masih gagal menyatu dengannya. Setelah itu, beberapa orang lagi mencobanya, tetapi tetap tidak berhasil. Jelas, menyatu dengan asal hal semacam ini tidak mudah. Aku akan mencobanya. Bai Cui-san maju atas kemauannya sendiri. Tidak ada yang bisa menolak daya pikat asal. Bai Cui-san tidak bisa menolak juga. Melihat begitu banyak orang gagal, dia agak bersemangat untuk bertindak. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak Bai, apakah kamu percaya padaku atau tidak? Bai Cui-san menyeringai dan berkata, Tanpamu, Ye Yuan, tidak akan ada aku, Bai Cui-san, hari ini. Jika saya tidak mempercayai Anda, siapa lagi yang bisa saya percayai? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Jika kamu percaya padaku, jangan menyatu dengan asalnya. Bai Cui-san terkejut dan berkata, Mengapa? Ye Yuan berkata, Asal adalah senjata tajam dan juga belenggu. Anda sudah mendapatkan warisan progenitor imperisable. Tidak perlu menyatu dengan asalnya lagi. Selama Anda mengikuti jalan ini, pencapaian masa depan Anda pasti akan berada di atas orang yang menyatu dengan asal. Faktanya, bahkan sekarang, dia mungkin bukan tandinganmu juga. Ye Yuan telah menyatu dengan asal juga, tetapi asal hegemon imperisable berbeda dari asal Chaos Bluestone. Gumpalan asal darah itu tidak ternoda oleh aura sekuler sedikitpun. Itu benar-benar lahir dari kekacauan. Sangat murni. Ye Yuan tidak memiliki efek samping saat menyatu dengan pedang dao. Tapi asal hegemon imperisable membawa personal brain yang kental. Itu adalah dao of hegemon imperisable. Menyatu dengan jejak asal ini, kekuatan seseorang mungkin melonjak dengan cepat di awal. Tetapi ketika waktu berlalu, akan sangat sulit untuk mengukir jalan Anda sendiri. Ketika seseorang mencapai alam asal dan ingin melangkah ke alam hegemon, itu akan menjadi lebih sulit. Kesan Ye Yuan tentang Bai Chui San cukup bagus. Meskipun orang ini suka postur, pikirannya sederhana tanpa pikiran yang mengganggu. Selama putaran pertama sebelumnya, dia bahkan datang untuk mengingatkannya untuk pergi. Kemudian, Bai Chui San juga orang yang paling memahami tujuh tau di antara orang-orang ini. Kekuatannya saat ini sudah jauh melampaui uang kian. Karena itu, Ye Yuan memutuskan untuk tidak memberikan asal padanya. Bai Chui San memikirkannya dan berkata, Baiklah, aku tidak akan menggabungkannya. Jika ada di antara kalian yang ingin melebur, ambillah. Semua orang memandang Bai Chui San dengan wajah tidak percaya. Orang ini gila, kan? Satu kalimat dari Ye Yuan dan dia memberikan asal yang akan datang ke tangannya kepada orang lain. Bahkan jika sangat sulit untuk melangkah ke alam hegemon di masa depan, bahkan jika seseorang mencapai surga Kaisar Sakra, hanya langkah melangkah ke asalnya dari surga Kaisar Sakra sudah membingungkan banyak jenius. Kebanyakan orang masih hanya Kaisar Cloud Heaven. Tuhan tahu berapa lama Kaisar Sakra Heaven akan mengambil. Dia tidak menginginkan kesempatan keberuntungan yang besar ini. Meskipun Ye Yuan telah menerima bantuan Ye Yuan, mereka masih merasa bahwa Bai Chui San adalah orang bodoh yang dibanjiri uang dan ditipu oleh Ye Yuan. Banyak orang mulai berbisik satu sama lain. Ketika Wang Tian melihat adegan ini, dia mencibir dengan dingin. Hegemon Imprisable dan semua orang semua berasal dari garis keturunan yang sama. Mereka adalah pseudo-imprisable fisik. Mengapa asal Hegemon Imprisable menyebabkan hambatan saat melangkah ke alam hegemon? Terlebih lagi, hanya ada Hegemon Imprisable saja yang melangkah ke alam hegemon dengan pseudo-imprisable fisik. Tidak peduli seberapa kuat yang lain, mereka tidak dapat menembus belenggu alam hegemon juga. Asal ini bisa dikatakan satu-satunya harapan untuk melangkah ke alam hegemon. Halangan. Bodoh. Segera, lebih banyak orang mencoba mengintegrasikannya, tetapi semuanya gagal tanpa kecuali. Fusing dengan Origen memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada bakat. Bukannya Anda bisa menyatu dengannya ketika asal ditempatkan di depan Anda. Haruskah aku mencobanya? Wang Kian akhirnya tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju. Saat dia melangkah maju, gelombang ejekan segera datang. Wang Kian, apakah kamu masih menginginkan wajah atau tidak? Yang lain semua memiliki kualifikasi untuk dicoba, tetapi kualifikasi apa yang Anda miliki? Menyerah. Tidak mungkin bagi Tuan Ye untuk membiarkanmu mencoba. Wang Kian sudah tak terkalahkan. Dia langsung mengabaikan kata-kata ini dan melihat ke arah Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum sedikit dan berkata, Cobalah kalau begitu. Eiterwe, itu juga sia-sia untuk asal ini ditempatkan di sini. Petik 2. Wang Kian ingin memukul Ye Yuan sampai mati dengan tamparan. Kamu terlalu hebat dalam membuat postur. Ternyata ayahmu adalah seorang pria compang camping. Yang lain juga melihat ke arah Ye Yuan dengan kaget, bertanya-tanya apakah Ye Yuan menjadi bodoh karena kultivasi. Sebenarnya, Ye Yuan juga punya pertimbangan sendiri. Jika tidak ada seorang pun di sini yang bisa menyatu dengannya, maka dia hanya bisa menyatu dengannya sendiri. Dengan fisik kabutnya, tentu saja tidak ada kesulitan untuk menyatu dengannya. Tapi dia tidak mau. Jika dia keluar, Cloud Neon wanita itu pasti akan memaksanya untuk bergabung dengannya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah jika dia dapat menemukan seseorang untuk bergabung dengannya di antara orang-orang ini. Wang Kian menerima kristal itu, suasana hatinya sangat gelisah. Dia adalah seseorang yang menurut progenitor menjanjikan. Dia memiliki kepercayaan diri untuk menyatu dengan asal. Selama dia menyatukan asal, dia akan mendapatkan kembali semua wajah yang telah hilang. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Kian mulai menyatu dengan asalnya. Tubuh jiwanya berangsur-angsur berubah menjadi masa udara berkabut, mencoba menembus ke asalnya. Mengenai perpaduannya, semuanya tampak berjalan dengan baik. Kristal asal sebenarnya mulai meleleh. Wang Kian sangat gembira di dalam hatinya, dengan paksa menekan yang gelisah di dalam hatinya dan terus mengintegrasikannya. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Akhirnya, dia merasakan kekuatan tambahan untuk kekuatan ekstrim di tubuh jiwanya. Awalnya, area yang dia bingungkan dalam perjalanan Dao, tiba-tiba menjadi tercerahkan saat ini. Ledakan. Kekuatan jiwa Wang Kian meningkat dengan cepat dan benar-benar langsung memasuki Kaisar Cloud Heaven Tengah. Semua orang tercengang. B sebenarnya benar-benar menyatu dengan itu. Tidak heran Kaisar Besar San yang begitu optimis tentang dia. Ternyata fisik jiwanya benar-benar yang paling dekat dengan progenitor imperisable. Petik 2 Huh, apa yang Tuan Ye pikirkan? Sepotong besar, dia memberikannya dengan kedua tangan. Semua orang di sekitarnya berseru, merasa menyesal, atau marah karena kegagalannya memenuhi harapan. Tetapi mereka tidak dapat mengubah fakta bahwa Wang Kian menyatu dengan asalnya. Hahaha, kamu tidak menyangkakan, Ye Yuan. Aku, Wang Kian, menyatu dengan asal-usul progenitor imperisable. Mulai sekarang, kita tidak lagi berada di dunia yang sama. Wang Kian merasa bahwa dia sangat kuat saat ini. Faktanya, setelah memiliki asalnya, dia merasa bahwa alam hegemon juga berada dalam jangkauan. Hal-hal yang awalnya samar dan tidak penting, dia saat ini merasa sangat solid. Asal hegemon imperisable bukanlah asal rata-rata. Ini adalah hegemon tertinggi dari ras jiwa yang kekuatannya menjelajahi langit tanpa halangan. Perasaan seperti itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata sama sekali. Ye Yuan memang sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Wang Kian benar-benar menyatu dengannya. Sepertinya fisik jiwa abadi Wang Kian memang sangat kuat dan sudah agak mendekati fisik jiwa abadi yang sebenarnya. Namun, tidak peduli seberapa dekat, itu juga hanya pseudo imperisable fisik. Ekspresi semua orang jelek, mereka tidak memiliki kesan yang baik tentang Wang Kian. Tapi sekarang, keadaan lebih kuat dari manusia. Banyak orang mulai mengerutu tentang Ye Yuan di dalam hati mereka. Wang Kian merasa bahwa dia sangat meningkat. Dia tiba di depan Ye Yuan dan berkata dengan tatapan menghina, Ye Yuan, bukankah kamu mengatakan bahwa dia lebih kuat dariku setelah menyatu dengan asalnya? Aku akan bertarung dengannya sekarang. Anda tidak keberatan, kan? Petik 2 Saat berbicara, dia menunjuk Bai Cui San. Ekspresi yang terakhir berubah, menjadi agak takut. Dia awalnya bukan tandingan Wang Kian. Sekarang, pihak lain menyatu dengan asal. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawannya? Kebanggaan Ye Yuan sedikit berlebihan. Bab 1949 Teror Warisan Abadi Wang Kian, kamu memamerkan kepintaranmu setelah tampil murah. Bahkan jika anda menyatu dengan asalnya, apakah anda benar-benar berpikir bahwa begitu banyak dari kami yang takut pada anda? Bai Cui San agak mengancam tetapi dalam hati gemetar saat dia berkata. Orang ini seperti anjing sebelumnya. Sekarang, dia benar-benar melompat lagi. Dia agak tidak dapat memahami mengapa Ye Yuan ingin membiarkannya menggabungkan asalnya. Sekarang, agak sulit untuk turun dari harimau setelah menaikinya. Wang Kian sudah lama melupakan wajah apa itu dan berkata sambil tersenyum, jadi bagaimana jika aku memamerkan kepintaranku setelah tampil murah? Aku juga tidak memohon padanya untuk bergabung dengan itu. Orang ini juga tidak punya niat baik. Membiarkanku menyatu dengannya hanya untuk mempermalukanku. Hanya saja dia mungkin tidak menyangka bahwa aku, Wang Kian, sangat berbakat dan benar-benar menyatu dengannya. Hahaha, Ye Yuan, wajah yang hilang, aku akan mengklaimnya kembali sekarang. Semua orang memaki Wang Kian karena tidak tahu malu tetapi tidak bisa melakukan apapun padanya. Orang ini memiliki penampilan penjahat yang mabuk oleh kesuksesan, hanya dengan melihatnya membuat Anda ingin meninjunya. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, kakak Bai, bermainlah dengannya. Wajah Bai Cuisan menjadi hitam, dan dia berkata, aku bukan lawannya. Ye Yuan berkata, tenang, aku masih bisa mengendalikan ruang ini. Jika dia berani menyakitimu, aku akan menghajarnya sampai mati. Wang Kian terdiam. Mata Bai Cuisan berbinar, dan dia berkata, sungguh. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan tiba-tiba membalik telapak tangannya. Ledakan. Sebuah telapak tangan besar jatuh dari langit, langsung menekan Wang Kian ke bawah untuk bergesekan dengan tanah. Wang Kian sangat marah dan melepaskan semburan pelecehan, Ye Yuan, persetan dengan nenekmu. Ark, aku tidak akan melepaskanmu. Bai Cuisan sangat gembira saat melihat situasinya, betapa memuaskan. Mereka berpikir bahwa setelah Wang Kian menyatu dengan asalnya, dia seharusnya bisa mendominasi ruang ini. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan masih menjadi tuannya? Oke, aku akan bersaing dengannya, Bai Cuisan berkata dengan sangat mudah. Telapak tangan raksasa itu menghilang. Wang Kian sangat marah, kedua matanya berwarna merah darah saat dia berkata, Ye Yuan, aku akan membunuhmu. Bang. Dia ditekan dan ditusuk lagi. Saya mengimbau Anda untuk tenang. Di tempat ini, aku bisa menginjakmu sesuka hati. Ye Yuan berkata dengan dingin. Wang Kian menjadi tenang. Menghadapi Bai Cuisan, kemarahan Wang Kian sudah melonjak ke langit. Dia dan Bai Cuisan juga memiliki permusuhan. Sebelumnya, di lautan api, Bai Cuisan tiba-tiba membuatnya terbang. Bahkan hampir membunuhnya. Menjadi tidak berdaya melawan Ye Yuan, dia akan melampiaskan semua kemarahannya pada Bai Cuisan. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dia juga akan membuatnya menyesal dilahirkan di dunia ini. Merasakan kemarahan Wang Kian yang melonjak, Bai Cuisan agak takut. Reputasi menakjubkan Wang Kian sangat kuat. Di lingkaran pseudo-imperisabel fisik mereka, dia benar-benar sosok setingkat kakak laki-laki. Bakatnya pernah mendapatkan pujian dari progenitor imperisabel sebelumnya. Bai Cuisan benar-benar takut pada Wang Kian. Meskipun dia telah dengan serius memahami semua hal di tujuh lantai pagoda tujuh warna, tidak ada patokan seberapa besar bantuan hal-hal ini terhadap kekuatannya. Dia tahu bahwa dia telah menjadi lebih kuat, tetapi dia merasa bahwa dia masih terlalu tidak terampil untuk menghadapi Wang Kian, yang menyatu dengan asalnya. Selain itu, Wang Kian saat ini bahkan merupakan ranah kultivasi yang lebih tinggi darinya. Huhu, Bai Cuisan, besiaplah untuk menanggung amarahku. Wang Kian tertawa dingin, dan angin kencang segera melonjak. Angin seram melolong, bertiup sampai tubuh jiwa orang terluka. Ketika semua orang melihat gerakan ini, mereka tidak bisa menahan nafas sedikit. Divine Wind Neter Bunuh Langkah ini adalah seni mistik jalur jiwa yang secara khusus diturunkan oleh progenitor imperisabel untuk pseudo-imperisabel sol-pisik untuk dikembangkan. Selanjutnya, Wang Kian juga mengolah kabut yang berubah menjadi angin di sini. Kekuatan gerakan ini menjadi lebih menakutkan. Huhu, hanya gerakan ini yang jauh lebih cemerlang dari kita. Wilayah jiwa pusat selalu transcendent, dengan progenitor imperisabel secara pribadi memberikan seni mistik. Apa yang bisa kita lakukan? Di bawah pukulan ini, Bai Cuisan akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Yang lebih mematikan adalah Wang Kian bahkan belum menggunakan kekuatan asalnya. Di sekeliling terdengar serangkaian desahan. Saat langkah ini keluar, mereka sudah memperkirakan hasilnya. Wilayah jiwa tengah mungkin tidak terlalu kuat dalam aspek lain, tetapi di pseudo-imperisabel sol-pisik area ini, mereka benar-benar tak terkalahkan. Wang Kian tersenyum dingin dan berkata, Ye Yuan, buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik. Bahkan jika ayahmu tidak menggunakan kekuatan asal, membunuh orang bodoh ini juga seperti mengeluarkan sesuatu dari tasku. Ye Yuan tersenyum dan tidak berbicara, seolah-olah dia tidak khawatir sama sekali. Bai Cuisan juga bukan orang biasa, tetapi di bawah gerakan cepat dan ganas ini, dia hanya bisa bertahan. Di tingkat kelima, warisan itu adalah kabut yang berubah menjadi bumi. Di bawah keputus asaan saat ini, Bai Cuisan secara tidak sadar mengubah gas berkabut menjadi warna kuning bumi. Ledakan Pertikaian yang bisa menggulingkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Hasilnya membuat rahang semua orang ternganga. Bai Cuisan tidak bergerak seperti gunung. Wang Kian mengerang teredam dan jatuh ke tanah. Mata semua orang melebar. Ini, apa yang terjadi? Kabut yang berubah menjadi bumi sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Bai Cuisan sendiri juga terlihat tercengang. Dia sudah siap untuk terluka parah. Siapa yang tahu bahwa dia tidak merasakan apa-apa, itu Wang Kian sendiri jatuh. Orang ini telah melukai dirinya sendiri. Bai Cuisan memulihkan tubuh jiwanya dan bergumam. Wang Kian, mengapa kamu begitu lemah? Wang Kian hampir memuntahkan setegup darah tua. Lemah. Selain tidak menggunakan asal, ayahmu sudah menggunakan semua kekuatanku. Serangan sebelumnya sangat ganas, tetapi siapa yang tahu bahwa itu seperti menabrak pelat baja. Lawannya baik-baik saja, tetapi tubuh jiwanya menderita kekuatan serangan balik yang luar biasa. Akibatnya, dia melukai tubuh jiwanya. Bukannya dia lemah, tapi kamu menjadi kuat. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Bai Cuisan tampaknya terbangun dari mimpi dan agak bersemangat saat dia berkata, kamu benar. Akulah yang menjadi kuat. Saya, bagaimana saya menjadi begitu kuat? Hehe, Wang Kian, makan gerakanku. Bas, bas. Tanpa menunggu Wang Kian merespon, tiba-tiba ada sambaran petir tambahan di tangan Bai Cuisan, menerjang ke arah lawannya. Ekspresi Wang Kian berubah drastis. Dia merasakan ancaman besar. Kekuatan petir ini bahkan lebih kuat dari lima eksekusi petir Feng Rui. Kekuatan asal tiba-tiba berkembang. Pada saat yang sama, angin liar melolong. Dibawah augmentasi kekuatan asal, badai ini lebih dari puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan asal hegemon imperisable bukanlah lelucon. Angin puyuh menghamburkan awan. Bai Cuisan, kamu memaksaku. Wang Kian berteriak, menerkam ke arah Bai Cuisan. Ekspresi semua orang berubah lagi. Pertarungan kedua orang itu langsung naik beberapa level. Hanya saja Wang Kian terlalu menakutkan kali ini. Namun, di detik berikutnya, semua orang tercengang. Ah! Wang Kian berteriak sedih. Tubuh jiwanya mulai bergetar seperti tersengat listrik. Terbang ke belakang. Bai Cuisan sangat bersemangat. Kekuatan jiwanya langsung berubah menjadi bola api yang tak terhitung jumlahnya. Menabrak Wang Kian. Enam bentuk. Setiap bentuk sangat kuat hingga ekstrim. Selanjutnya, serangan Bai Cuisan tidak memiliki teknik yang mendalam. Itu semua hanya aplikasi dangkal dari bentuk kabut. Tapi Wang Kian dikejar oleh Bai Cuisan dan dipukuli secara brutal. Tanpa kekuatan sedikitpun untuk melawan. Jeritan menyedihkan bergema. Aku juga akan melakukan warwine scattering the cloud. Eh, punya pedang petir lagi. Perhatikan gerakanku. Teknik naga api. Bai Cuisan menjadi semakin bersemangat saat dia bertarung dan tidak bisa berhenti sama sekali. Terlalu kuat. Terlalu memuaskan. Lawanku memiliki kekuatan asal. Tapi, di depan ayahmu, dia bahkan tidak bisa kentut. Hahaha, memuaskan. Bab 2950, bagus, Wang Kian. Wang Kian, kamu terlalu lemah. Melawan, apakah kamu bahkan tidak memiliki sisa kekuatan untuk membalas? Untuk berpikir bahwa kamu terlihat seperti penjahat yang mabuk oleh kesuksesan barusan, kekuatanmu tidak sesuai dengan bualanmu. Di tengah tawa keras, Bai Cuisan menghancurkan Wang Kian secara brutal. Semua orang yang hadir tercengang karena menonton. Segala sesuatu di depan mata mereka benar-benar terlalu merusak. Wang Kian sudah mengeluarkan kekuatan asal. Pada akhirnya, dia masih dipukuli. Meskipun Bai Cuisan menunjukkan kekuatan yang kuat sebelumnya, mereka berpikir bahwa setelah Wang Kian menggunakan kekuatan asal, setidaknya akan ada pertempuran berdara antara kedua belah pihak. Siapa yang tahu bahwa itu benar-benar kehancuran sepihak? Jika bukan karena kekuatan asalnya, Wang Kian pasti sudah mati, entah sudah berapa kali sekarang. Bukan karena asal Hegemon Imprisable tidak kuat. Hanya saja waktu penyatuan Wang Kian terlalu pendek, dan pemahamannya tentang asal terlalu sedikit. Dan Bai Cuisan telah lama mengolah tubuh jiwanya sampai sangat kokoh di pagoda tujuh warna ini. Dalam enam tingkat selanjutnya, meskipun dia mengolah kabut yang berubah menjadi banyak sekali dao, tubuh jiwa Bai Cuisan masih memperoleh penempaan yang luar biasa. Itu benar, tubuh kabut juga bisa dikultifasikan. Semakin kuat udara berkabut, semakin sulit untuk dibunuh. Bahkan jika mereka semua adalah pseudo-imprisable fisik, itu juga sama. Bang! Seni mistik atribut bumi dieksekusi, dan Wang Kian ditekan ke tanah dan ditendang sekali lagi. Sekarang, dia sudah tidak berdaya untuk berbicara lagi. Bai Cuisan berhenti dan datang ke sisi Ye Yuan saat dia berkata dengan penuh semangat, ternyata tubuh jiwa kabut yang menyelimuti dapat dikultifasikan sampai titik seperti itu. Saya akhirnya mengerti mengapa leluhur yang tidak dapat dihancurkan disebut hegemon yang tidak dapat dihancurkan. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Progenitor imprisable tidak benar-benar abadi, tapi itu karena dia telah melatih ensroding mist soul fisiknya ke titik di mana sulit untuk dibunuh. Di masa depan, bahkan jika Anda tidak dapat mencapai ketinggiannya, Anda juga dapat menembak sebagian besar hegemoni. Petik 2 Mendengar ini, Bai Cuisan sangat bersemangat. Pada saat yang sama, dia menatap Ye Yuan dengan rasa terima kasih. Alasan mengapa dia memiliki hari ini sepenuhnya karena Ye Yuan. Sekarang, jalannya kabut yang menyelubungi telah dibuka. Dia sudah memiliki arah yang jelas untuk arah kultifasinya mulai sekarang. Dengan cara ini, masa depannya benar-benar tidak terbatas. Yang lain memandang Bai Cuisan, sudah iri sampai mereka menjadi gila. Hanya sampai Bai Cuisan menunjukkan kekuatannya, barulah mereka mengerti di mana letak pentingnya pagoda tujuh warna ini. Ini adalah metode kultifasi yang disesuaikan oleh progenitor imperisable untuk fisik jiwa kabut yang menyelimuti. Lebih jauh lagi, hanya di bawah kondisi khusus seperti inilah seseorang dapat menempa jalur kultifasi milik mereka sendiri. Orang bisa membayangkan, saat itu, progenitor imperisable pasti menghabiskan banyak usaha demi metode kultifasi ini dan bahkan secara khusus memurnikan harta surgawi yang kacau. Sekarang, tujuh lapisan ruang telah menghilang dan tidak mungkin bagi mereka untuk terus berkultifasi lagi. Oleh karena itu, semakin serius Anda berkultifasi di sini sebelumnya, semakin besar pula keuntungan yang didapat. Tanpa ragu, Ye Yuan dan Bai Cuisan adalah penerima manfaat terbesar dari pagoda tujuh warna. Bai Cuisan sudah sangat tangguh, lalu seberapa menakutkan Ye Yuan yang mencapai penyelesaian besar di ketujuh lapisan ruang. Mereka sudah tidak bisa membayangkan. Pada saat ini, semua orang sangat menyesalinya, berharap untuk kembali lagi dan berkultifasi dengan Bai Cuisan. Kecuali, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Di tanah, Wang Kian yang seperti anjing mati merasa seperti semua harapan hancur berkeping-keping. Ini benar-benar terlalu melemahkan semangat. Ruang tujuh lapis menghilang. Rencana kami benar-benar berhasil. Kegembiraan tertulis di seluruh wajah kambing gunung. Dengan menghilangnya tujuh ruang berlapis, itu berarti mereka telah mendapatkan kekuatan asal. Ini juga untuk mengatakan bahwa harapan untuk menemukan Hegemon Imprisable telah meningkat pesat. Wanita tua itu juga terlihat bersemangat ketika dia berkata, Hanya saja aku tidak tahu apakah ada di antara mereka yang mengintegrasikan kekuatan asal. Atau siapa yang menyatu dengan kekuatan asal. Kambing gunung menyipitkan mata kambingnya dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, leluhur Imprisable mengatakan sebelumnya, fisik jiwa kabut yang menyelimuti wang kian sudah bisa disebut setengah dari fisik jiwa kabut yang menyelimuti. Jika ada kesempatan, dia mungkin bisa menjadi Hegemon and Shrouding Mist kedua. Jika berbicara tentang siapa yang memiliki harapan tertinggi untuk menyatu dengan asalnya, itu tidak lain adalah dia. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah. Mereka benar-benar tidak tahu bahwa progenitor Imprisable sebenarnya sangat menghargai wang kian. Lalu bukankah sisanya akan menjadi aksesoris? Kambing gunung tersenyum dan berkata, oleh karena itu, tidak peduli apa yang terjadi di dalam, bahkan jika orang lain memperoleh kekuatan asal, itu juga tidak berguna. Karena mereka tidak memiliki cara untuk menyatu dengan asalnya. Junior Apprentice Sister Cloud Neon, kali ini, kamu mungkin salah perhitungan. Wajah Cloud Neon yang tidak berubah selamanya masih seperti sumur kuno tanpa riak. Namun, dia juga sangat terkejut dengan evaluasi progenitor Imprisable. Dia percaya pada penglihatannya. Tapi, tidak peduli seberapa tajam penglihatannya, itu tidak bisa dibandingkan dengan progenitor Imprisable juga. Mungkinkah kali ini, dia benar-benar membuat kesalahan penilaian? Tiba-tiba, wanita tua itu berteriak, mereka keluar. Sekelompok tokoh terbang keluar dari pagoda tujuh warna. Wang Kian, yang menyatu dengan asalnya, masih tidak bisa mengendalikannya dengan bebas. Dia tampak sangat mencolok dalam kerumunan lebih dari seratus orang ini. Beberapa kaisar besar melihatnya sekilas. Wajah kambing gunung mengungkapkan kegembiraan liar. Asal-usul progenitor Imprisable memang masih diperoleh oleh bangsanya sendiri. Hahaha, bagus sekali, Wang Zuo. Kursi ini tahu bahwa Anda tidak akan mengecewakan saya. Kambing gunung naik untuk menyambut dengan tawa yang keras. Saat berbicara, dia bahkan melihat ke arah beberapa kaisar besar lainnya dengan tatapan puas. Makna itu sangat jelas, terima kasih telah memberi jalan. Alice Cloud Neon sedikit berkerut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Benar saja, apakah dia masih membuat kesalahan penilaian? Baiklah, manusia ini menyimpan niat jahat. Lebih baik bunuh dia. Hanya saja setelah melihat lebih dekat, kondisi setiap orang sangat berbeda. Wang Kian yang mendapatkan asalnya menundukkan kepalanya, terlihat lesu dan lesu. Sementara di sisi lain, baik Cui San gagah dan bersemangat, seperti ayam jantan yang bangga. Melihat adegan ini, kambing gunung sedikit terpanah. Apa yang sedang terjadi? Wang Kian tiba di depan kambing gunung dan berkata dengan lesu, Tuan San Yang. Alice San Yang berkerut, dan dia berkata, kamu mendapatkan asalnya, ada apa dengan wajah panjang itu? Saat Wang Kian mendengar, dia merasa lebih pahit. Tidak bisa bahagia. Anda memperlakukan asal seperti harta karun, tetapi orang-orang membuangnya seperti sepasang sepatu usang. Saya hanya mengambilnya karena orang tidak menginginkannya. Bahkan jika diambil, itu pada awalnya adalah hal yang menyenangkan juga. Namun kejadian yang terjadi setelah itu serius membuatnya tidak bisa bergembira. Terlalu demoralisasi. Wang Kian tersenyum pahit dan berkata, Tuan San Yang, asal ini tidak diperoleh oleh saya. Saat San Yang mendengar, dia langsung mengerti dan berkata dengan sombong, ternyata karena ini. Huhu, jadi bagaimana bahkan jika itu tidak diperoleh olehmu? Asal ini menyatu dengan Anda. Itu kemampuanmu. Tidak peduli seberapa tangguh sisanya, mereka tidak bisa menyatu dengan asalnya. Itu juga lumpur busuk yang tidak bisa menahan tembok, terlalu lemah untuk menghadapi persaingan. Semakin banyak San Yang berbicara, semakin Wang Kian ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Di sebelah mereka, sudah ada beberapa pseudo-imprisable fisik yang tertawa terbahak-bahak. Alis San Yang berkerut lebih keras, dan dia berkata dengan suara serius, apa yang lucu? Mungkinkah kursi ini salah? Yang lain tidak berani berbicara, tetapi Bai Cui San tertawa dan berkata, Tuan San Yang, apa yang Anda katakan benar-benar tidak benar? Asal ini diperoleh oleh Ye Yuan. Bukannya dia tidak bisa menyatu dengan asalnya, tapi dia tidak peduli sama sekali. Bukan saja dia tidak peduli, dia bahkan membuatku mengabaikannya juga. Kalau tidak, tidak peduli giliran siapa itu, itu juga bukan Wang Kian, giliran pecundang ini untuk bergabung dengannya. Hahaha. Terima kasih telah menonton!